Memang obat ini yang membuatnya keterbantungan, karena memang obat ini gak bisa langsung dihentikan secara langsung. Ada lemas terus kekurangan hormon? Hormon kortisol, karena memang ternyata dia gak bisa menghasilkan hormon kortisol, karena selama ini obat steroidnya ini, yang dikasih ini kan mengandung steroid ya kalau gak salah. Nah itu menekan dia, tubuh dia untuk tidak bisa menghasilkan hormon kortisolnya. Nah hormon kortisol ini cukup penting untuk aktifitas, untuk bisa kita beraktifitas, untuk kita bisa bergerak. Makanya lemas ya? Ya lemas, karena gak bisa menghasilkan hormon pergeraknya itu. Ibu itu dimetrokan, ibu juga menyampaikan bahwa anak ibu setelah mengkonsumsi obat itu selama satu tahun ya, itu efeknya dia suka marah dan lain sebagainya. Bukan, ketika dia mengkonsumsi dia tidak marah, biasa aja. Tapi ketika berhenti, ketika obat itu dihentikan, karena saya juga gak ngerti ya obat apa. Makanya saya hentikan tiba-tiba di hari ke, mulai hari ke-7 itu anak saya itu susah makan. Hari ke-8 lebih susah lagi, dan pada akhirnya hari ke-9 itu udah gak bisa apa-apa. Dudur, lemes, gak bisa gerak, gak mau makan, gak mau minum. Terus, ya akhirnya saya bawa ke UGD itu kan, untuk bisa pertanganan lebih lanjut. Tapi sering marah itu? Setelah marah itu, setelah dari UGD, kemudian kita kasih pengobatan supaya dia bisa bergerak lagi, seaktifitas lagi. Nah dalam prosesnya itu yang mood swingnya itu benar-benar luar biasa. Setiap malam nangis, kadang setiap siang juga gak bisa dikendalikan gitu. Karena kalau tiba-tiba udah nangis, nangis. Bu, kalau kata dokter, dia ada ketergantungan gak dengan obat itu? Dokter sih tidak menyatakan kalau anak ini ketergantungan. Tapi memang obat ini yang membaca ketergantungan. Karena memang obat ini gak bisa langsung dihentikan secara langsung. Kalau gak salah namanya kayak perahanlah, dikurangilah dosisnya itu. Kompas TV Independen, terpercaya.